Jenderal Piala AFFU 23-2022 pada tanggal 18-20 Februari tahun 2022 Kambuja sebagai tuan rumah cuma butuh hasil imbang saja Di pertandingan melawan Timor Leste pada minggu tanggal 20 Februari mendatang Apa kabar Sobat Durya Sport 12-12? Semoga Sobat Durya Sport selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan berseginya Amin Berikut jadwal pertandingan di Piala AFFU 23 di lanjutan fase grup Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 pukul 16.00 Dimana Malaysia akan bertemu Laos Pertandingan Malaysia VS Laos akan digelar dua kali Pada Jumat tanggal 18 dan Senin tanggal 21 Februari pukul 19.00 Dan dua pertandingan Malaysia VS Laos Nantinya dua pertandingan tersebut akan menggunakan sistem agregat Sedangkan pada 1 tanggal 19 Februari tahun 2022 pukul 19.00 Singapura akan bertemu Vietnam Dimana Singapura dalam pertandingan kemarin kalah 1-3 Kalah bertemu Thailand Dan pada Minggu 20 Februari tahun 2022 pukul 19.00 Ada dua pertandingan dari grup A Sang Tuan Rumah Kamboja akan bertemu Timur Leste Di pertandingan ini Tuan Rumah butuh hasil imbang agar bisa lolos di babak semifinal Dan Filipina akan bertemu Brunei Darussalam pada lanjutan pertandingan di grup A Seperti yang diketahui Timnas U23 Filipina habis kalah Sama Tuan Rumah Kamboja 0-1 Inilah kelas main sementara Piala AF-FU 23 Terbaru pada mas day pertama Kamboja membantai Brunei dengan skor telah 6-0 Berselang tiga hari kemudian Kamboja menumbangkan Filipina 1-0 pada mas day kedua Bermodal hasil tersebut Kamboja pun memuncaki kelas main grup A dengan koleksi 6 poin Dan di posisi kedua ada Timur Leste yang mengantongi 4 poin Sejauh ini menahan Filipina 2-2 dan menghajar Brunei 3-1 Beralih ke grup C Posisi punca dipegang oleh Thailand Berbeda dengan grup A Di grup C ini hanya ada tiga tim Selain Thailand, grup C diuni oleh Singapura dan Vietnam Sejauh ini baru ada satu pertandingan dimainkan di grup C yakni Thailand vs Singapura Hasilnya Thailand yang menyakinkan dengan skor 3-1 Maka dari itu Thailand berhak menduduki puncak kelas main Sementara grup C dengan poin tiga Mereka kini tinggal menghadapi Vietnam pada mas day terakhir Support terus channel ini dengan like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng Agar Sobat Dunia Spot 12-12 selalu update berita olahraga dari channel ini Terima kasih Terima kasih